Intro Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama aku Rodeh Hari Vlog Taram Taram Oke selamat datang di video kali ini Aku tepat berada di Jalan Bunga Raya Ini tempatnya di depan BCS Mall Jadi kali ini aku akan menyusuri jalur menuju ke Nagoya City Walk Salah satu kota yang ada di kota Batam Nagoya Seperti kota di Jepang Namun ini bukan di Jepang ya Namun di Batam Jadi namanya Nagoya dari Nagoya Jadi buat sahabat-sahabatku nanti seperti apa kondisi terkini di daerah Nagoya Tonton video sampai akhir Dan bagi sahabat-sahabatku yang baru bergabung Jangan lupa buruan di like, komen, dan subscribe Yang sudah bergabung Ucapkan terima kasih pantengin channel ini Karena akan menjadikan seputar kota Batam terkini Oke yuk let's go Oke sahabatku ini di Simpang Lampu Merah di Baloy Center ya Jadi yang lurus bisa ke Batu Ampar Yang kiri bisa ke Tiban Kita ambil kanan menuju ke daerah Nagoya City Walk Oke Pokoknya yang kangen kota Batam mungkin dulu pernah terlihat di Batam Ataupun yang penasaran dengan kota Batam Yuk nonton terus pokoknya Oke sahabatku ini tepat berada di Jalan Pembangunan ya Depan di depan Grand Batam Mall Salah satu mall terbesar dan terkeren di kota Batam Jadi warga luar kota Batam Kalau ke Batam mesti singgah nih Di GB Grand Batam Mall Yang dulu adalah top 100 Pinduin ya Sekarang menjadi mall yang sangat kece badai Oke ini tepat di Jalan Pembangunan Kita andak menuju ke Nagoya City Walk Dan ini kondisi arus hal lintas terkini Masih di suasana Ramadan ya 14.45 Ijri ya Jadi buat sahabat-sahabat yang sedang menaikkan ibadah puasa Selamat berpuasa Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT Dan pastinya buat rekan-rekan Sahabat-sahabat Youtube dimana-mana ada ya Salam-salam yang ada di luar negeri juga Taiwan, Hongkong, Singapura, Malaysia, Arab Saudi Pokoknya selamat beraktivitas Salam sehat, sukses selalu Dan bagi sahabat-sahabat koden kreator ya Terus terpesepangat Oke kita ambil kiri ya sahabatku ya Jadi kita mau menuju ke daerah Nagoya City Walk Dimana Nagoya City Walk merupakan komplek Pusatnya bisnis juga di kota Batam Karena disitu banyak Perkantoran kuliner, perbankan Terus tempat berbisnis Yang didesain khusus di satu-satu kawasan Pokoknya keren juga Nagoya City Walk namanya guys Ini dia Nanti kita juga akan melihat bagaimana sih Suasana di Nagoya Kota Batam ya Nah Ini guys Kota Batam Kota industri Yang langsung berbatasan dengan negara Singapura Oke Sahabatku Kita masuk ke kawasan Atau komplek Nagoya City Walk Oke guys ini Di kawasan City Walk ya Disini banyak juga tempat Kuliner Ada Jeko Tempat perkantoran Ada perbankan juga Dan Tempat bisnis Disitu ada berbagai macam Toko Ada disitu Yang Tempat fashion Baju terkenal ya Sun Boss ya Nah Yang mau cari baju Boleh juga di komplek nih Ini Sebelah adalah Nagoya Plaza Citra Nagoya Plaza Sebelah tugas Nah Itu nanti akan melihat Menyusuri Daerah Nagoya juga ya Sahabatku ya Kita masuk ke dalam komplek City Walk Bagaimana sih Suasana Ataupun Kondisi Di Nagoya City Walk Oke sahabatku Ini Di Dalam Kawasan Nagoya City Walk Jadi memang Desain Ruko nya Keren Keren Oke Kalau kita perhatikan Deretan Ruko-Ruko Sini ya Banyak tempat-tempat Kuliner ya Sahabatku ya Ini ada juga Disini Kuliner Ada tempat Nongkrong Santai Nongki-nongki Tapi Memang Kalau kita perhatikan Agak sedikit Sepi ya Di Komplek Negoya City Walk Tidak Seperti Dahulu Kala Waktu Baru Berbuka Atau Buka Rame Banget Nah Kita melihat Bangun-bangunan Suasana Di Komplek Nagoya City Walk Oke Sahabatku Pas dari keluar Negoya City Walk Langsung Di depannya Adalah Tuh Negoya Food Court Ini kalau malam Rame banget Sahabatku Jadi kalau Bata Mesti singgah Coba ke Nagoya Food Court Ya Sahabatku Itu belum lama Bukanya Sahabatku Jadi banyak banget Menu-menu Yang disajikan Dan pastinya Juga ada Sajian live Musiknya Biasanya Nah Kali ini Aku juga Mau Menyusuri Nagoya Center Nagoya Paradis Center Ya Sahabatku Nah Ini deretannya Tempat Nagoya Newton Mungkin Para kota Batam Sudah Paham Dengan Daerah Ataupun Tempat Nagoya Newton Itu di Atas sana Di depan sana Ada salah satu gedung Tinggi Nah Itu tempatnya Ada sepa Ada kuliner Ada tempat Tiburan malamnya Ya Semacam Diskotik Nah Disitulah Sahabatku Ini Kompleknya Nagoya Paradis Center Sahabatku Nanti kita akan Lihat juga Suasana Kota Batam Ya Ini namanya Nagoya Guys Nah Disini Itu gedung Menjulang tinggi Lagi Inovasi Sepertinya Bawahnya lagi Inovasi Coba kita Lihat Nah Di Karena memang Barangnya itu Murah-murah Banget Di daerah Dekat hotel Bali Tepatnya Nah Sahabatku Ini Suasana Di Daerah Nagoya Guys Dimana Nagoya Merupakan Pusatnya Bisnis Di kota Batam Karena Kalau Menurut Percayaan Warga Tiang Hua Kalau tidak salah Kalau salah Koreksi Nagoya Kepala Naga Jadi Emang Feng Shunya Bagus Memang Betul Bisnis-bisnis Di kota Ataupun Daerah Nagoya Sini Sangat-sangat Maju Sangat-sangat Ramai Tetapi Kalau Malam Hari Pasti Akan Bergerlapan Lampu-lampu Dan Ini Di depan Daerah Kawasan Hotel Utama Di Daerah Nagoya Di depan Hotel Utama Salah Satu Hotel Yang Ada Di Kota Batam Hotel Niami Hotel Nami Juga Tersaji Di Kota Batam Nah Ini Dia Salah Satu Hotel Yang Ada Di Kota Batam Hotel Utama Ini Depannya Di Danan Nagoya Juga Ada Tempat Salon Juga Tersedia Dan Nanti Kita Akan Lihat Juga Di Komplek Pusat Sepa Masas Jadi Memang Disitu Komplek Diretanya Tempat Tempat Masas Yang Ada Di Kota Batam Jadi Kalau Sahabat Sahabat Ku Ingin Menikmati Masas Dan Membuat Badan Lebih Enak Relax Nah Bisa Datang Ke Kawasan Sini Karena Banyak Banget Tempat Tempat Masas Dan Sepa Nah Disitu Ada Pagoda Hotel Disitu Ada Spirit Masas Nya Juga Depannya Guys Ada Hello Kitty Masas Berang Tau kanan Tung Tepatnya Nih Komplek Tempat Masas Spirit Hello Kitty Masas Juga Disini Twin Masas Sahabatku Ada Twin Masas Pokoknya Yang ingin Memanjakan Tubuh Ada Seventeen Masas Tuh Pokoknya Disini Tempatnya Atau Komplek Banyak Banyak Tempat Tempat Sepad Masas SKV Masas Sebelah Kanan Jadi Mungkin Begel Begel Badan Atau Ingin Memanggakan Tubuh Atau Wellness Juga Masas Nah Sahabatku Ini Di Komplek Ruko Dian Center Disitu Ada Good One Masas Juga Ada Elina Masas Sebelah Kanan Ada Sinar Kuda Masas Masas Ada Good One Masas Jadi Di Komplek Dian Center Tepatnya Di Belakang Desemol Kalau Yang Ingin Memanggakan Tubuh Dengan Refleksi Sepah Masas Bisa Datang Ke Komplek Nagoya Banyak Turis Turis Dari Luar Negeri Ataupun Singapura Malaysia Yang Terkadang Memanggakan Tubuh Juga Masas Atau Sepah Di Kota Batam Dan Depan Sini Komplek Desemol Ya Sahabatku Salah Satu Perbelanjaan Terbesar Dan Sangat Menjadi Buruan Warga Masyarakat Kota Batam Yang Hendak Berbelanja Nah Nah Disini Juga Ada Lavender Lavender Masas Ini Di Komplek Nagoya Party Center Tadi Di Belakang Hotel Utama Terdapat Banyak Pertokohan Perkantoran Tempat Sepah Masas Disini Ya Ini Hotel Utama Di Belakang Hotel Utama Nah Ada Hotel 18 Juga Tersedia Disini Guys Nagoya Salah Satu Daerah Yang Di Kota Batam Nagoya Namanya Nagoya Seperti Kota Di Negara Sakura Jepang Future And Travel Disini Juga Banyak Tempat Kuliner Tempat Tempat Santai Terima Terima Dan Pastinya Buat Sahabat Sahabatku Yang Baru Bergabung Jangan lupa Buruan Di Like Comment Dan Subscribe Yang Sudah Bergabung Saya Terima Kasih Pokoknya Pantengan Tersional Ini Mungkin Banyak Sahabat Sahabat Kita Yang Mungkin Dulu Pernah Tinggal Di Kota Batam Baik Itu Bekerja Baik Itu Dinas Tugas Sekolah Sebagainya Namun Sekarang Berada Di Luar Kota Batam Mungkin Rasa Rindu Rasa Kangen Nah Bisa Menonton Vlog Ini Paling Tidak Bagaimana Sekarang Suasana Jalur Jalur Di Kota Batam Suasana Jalan Jalan Di Jangan Jangan Lupa Ditekan Lombo Lonceng Agar Selalu Dapat Notifikasi Vlog Vlog Yang Terbaru Nah Ini Di Utama 98 Vodkot Belah Samping Kita Ini Keluar Kita Menuju Ke Jalur Oke Sahabat Gu Bagaimana Sekilas Kondisi Nagoya Setivok Nagoya Dian Senter Nagoya Paradis Jadi Memang Kota Batam Tepatnya Nagoya Menjadikan Sebuah Era Pusatnya Pertokonan Bisnis Yang Di Kota Batam Jadi Warga Warga Masyarakat Indonesia Yang Datang Ke Batam Mesti Jalan Ke Nagoya Karena Banyak Berbagai Macam Kebutuhan Kulinir Hiburan Belanda Sebagainya Ada Di Daerah Nagoya Jadi Jangan Lupa Kalau Ke Batam Mampir Di Nagoya Karena Emang Nagoya Luas Dan Banyak Tempat Tempat Hiburan Kuliner Dan Sebagainya Oke Terima kasih Yang sudah Penonton Jangan lupa Tonton terus Video-video ini Hingga Tentas Dan Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Terima Tengah Tengah Terima kasih telah menonton!